Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Giyay Shofi, usul fukih itu ngilmu pancing. Jadi akan beruntung orang tua jika meninggalkan pancing buat kita, bukan meninggalkan ikan yang sudah mateng, gerek, mangan, nengjur, cowai. Sampai ditinggali orang tua kabundut, meninggalkan ikan yang sudah mateng, berbuk pangan yontek. Tapi kalau orang tua meninggalkan pancing buat kita, meninggalkan kail buat kita, itu iwak iwis nengjur, ngerti cara yang boleh. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, acara yang kita nanti-nanti. Ialah seminar, atau Stadium General Usul Fikih, dengan tema eksistensi Usul Fikih di era global. Pengabutan ini sedikit cerita. Jadi, kenapa kita memilih tema ini? Jadi, sebenarnya timbul pertanyaan pada diri kita, pada saat belajar Usul Fikih, kenapa contoh-contoh yang ada, adalah kebanyakan contoh-contoh yang lama? Kenapa tidak ada contoh di zaman sekarang? Maka dari itu, pusatkan perhatian kalian, buka mata kalian, buka telinga kalian. Pertanyaan kita akan terjawab, dengan penjelasan dari narasumber kita yang pertama. Beliau adalah pengasuh Pondok Pestrenten Ribad Al-Mussarrof. Beliau adalah lulusan, salah satu universitas terbaik di Baghdad. Maka berikan apresiasi kalian yang setinggi-tingginya, dengan tepuk tangan meriah kepada beliau, Romo Kiai Haji Sofiullah Mukhlas. Kepada beliau, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala sihidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa manta bi'andahum ila yawman qiyamah, amma ba'du. Wantan ngerasanipun para alim, para qiyai, inggang tansahka wala mulia akan, utamini pun setu yaw, putrawayah, buriyah sangking romayayai. Kus Muhammad, kus Habibul sekeluarga, kus Yupir, kus Ismail, kus Adib, kus muslih setu yawmawal, inggang, wantan ing lingkungan Pondok Meliko. Setu yaw rincang-rincang Mahathali, dosen maupun mahasantri, inggang rawuh, wantan ing inggang menikup. Alhamdulillah, inggang menikup, kita sakit sarang-sarang. Ngaos, berbagi cerita, ngotan ma'wan, terkait dengan usul fikir, muki-muki, setu yaw kita, pika untuk tambah rahmat, senging Allah subhanahu wa ta'ala, pika untuk tambah ilmu pengetahuan, pika untuk tambah pengalaman, senging nomba inggang, inggang menikup pada kita milai. Inggang pertama, kaitan ini pun kalian usul fikir. ini adalah ilmu teori, kira-kira, ilmu teori, seng tujuannya, bekal modal teori, seng tujuannya ini, memastikan, bahwa, sangu inggang dipunparingi, kusti Allahanku, bakali abadi. Saat terusi, ila akhiriz zaman, tidak ada nasih mansuh, dalam syariatnya Rasulullah. Tidak ada ajaran baru, setelah syariati Rasulullah. dan akhirnya, orang Islam, itu sangat membuktikan, bocah-bocah yang belajar usul fikir ini, tujuannya, tugasnya, membuktikan, bahwa, santri usul fikir ini adalah, bagaimana, bekal ini, yang Allah berikan, betul-betul, abadi, sampai, akhir zaman nanti. Akhirnya Allah SWT, kita sepakati, dengan usul fikir, modal yang ini, yang pertama, modal asal, yang ini kunas, Al-Quran kalian, As-Sunnah. Berarti, usul fikir ini, tujuannya adalah, bagaimana, bekal ini nanti, akan kita bawa seterusnya, sesuai dengan, teori yang kita namai, dengan, teori usul fikir ini. Pohon perbedaan, ini adalah perbedaan, sebab, kalau yang dibekalkan, yang kita bawa, itu, barang dati, ini, karena, materi ini, seorang istilah, itu, belajar, ini, biasa dicontohkan, para ulama, sebagai, barang mentah. Kalau, umat Islam, itu, dibekali, barang dati, itu, terus selesai. Dituduhi, itu, hukumnya, haram pun, habis itu, nanti yang mungkin, dibakar supaya, kalau ini, sudah kita tahu, hukumnya, haram, nanti, habis ini, ada hal baru, hukumnya apa. Maka, yang menjawab, usul fikir, sebab, usul fikir ini, menggolai, kenapa, tadi bisa muncul, haram. berarti, menggolai, modal, sing, Allah, parengah, bagaimana, caranya, memunculkan, Quran itu, tidak pernah, memungkinkan, kata haram. Wajib, sholat, mengganggu, akimu. Tapi, kenapa, para ulama, mengatakan, muncul, kata wajib. Ini, tugasnya, usul fikir, memunculkan, barang mentah, menjadi, barang tadi. Tapi, dari Allah, modal, bukan, barang jadi. Ini, saya, barang kali, ini, awalan, sangking. Perminlah, berawah, rencang-rencang, mahat tali, sedaya, monggo. Ini, 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 Pohon, akhirnya, cerita, ini, kalau ditanya, tadi, judul, eksistensi, ini, kita bagaimana, memposisikan. Sebab, corok hukum, saat ini, dengan panjangnya, perjalanan hukum, hampir semuanya, pun, hukum ini. Tapi, apakah, masih bisa, kita memposisikan, usul fikir? Sebab, dengan panjangnya, banyak istihad, para ulama, seakan-akan, kita sudah bisa, mengambil, produk yang ada, Tapi, usul fikir, bukan itu. Usul fikir, masih punya, banyak tugas. Dengan deskripsi, mukadimai, kulonku. Lahirnya, usul fikir, justru, semakin berhadapan, dengan sesuatu, yang semakin global, di situ, banyak kita temui, tentang, lorong-lorong, usul fikir, yang harus kita, kerjakan. Permi lo, ya tadi, judul, judul, eksistensi, usul fikir, ini, 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 cari, memang, justru, semakin global, usul fikir, semakin, eksis, semakin dibutuhkan. karena memang lahirnya, berasal dari peristiwa, yang tadinya, bekalnya, Imam Syafi, berupa Nas, ketemu, dengan, 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 justru, beliau baru sadar, oh ini ternyata, cara penggunaannya. Maka, ini nanti, kita harus bisa meniru. Bagaimana, cara memproyeksikan Nas, ketemu dengan, keadaan, kemudian, tiba-tiba, muncul, teori, yang kemudian, disebut dengan, usul fikir, kanceng-kanceng, Ceritanya itu sampai, mengatakan, oh iya, jadi, Muhammad Syafi, oh ternyata, belajar fikir seperti ini. Dengan, banyaknya, model pertanyaan. Karena, seperti, aku malik, aku nak ngos, jari-jari, sering cerita, para santri, aku malik, aku mutun wantun, ngangkat, sirah, kami, aku, Nafiru usih, him, Tuyurun, ya, nge-reksa, dan menyebabkan orang mabur mesti buca orang waniubah tapi begitu ketemu imam abie khanifah abie khanifah aku mau ngawas pertama kali langsung pertanyaan pertanyaan seperti ini kira-kira jawabnya seperti apa sehingga apa seakan-akan imam khanif waktu ngawas seperti teman bareng-bareng dan seterusnya suasana inilah yang kemudian imam syafi'i temui beliau kemudian mengatakan oh inilah fikir dengan metode yang dia miliki dari Madinah imam syafi'i mewarnai model kajian abdurrohman bin mahdi kemudian pesan yang sampai buat teori ini akhirnya imam syafi'i ini 3 tahun karena Muhammad bin al-khasanku rincang imam malik ketemu 3 tahun karena lebih senior beliau sudah kondur imam syafi'i ditangkep imam syafi'i yaman ketemu konco senior imam malik akhirnya dari bagdad imam syafi'i dapat model kajiannya orang bagdad mendapatkan materi dari imam syafi'i pertemuan antara bekal yang sangat basah yang sangat rimbun yang sangat banyak inilah dikelola oleh cara berpikir orang di bagdad muncul kemudian usul fikir ini ar-risalan itu pertama kali ditulis nalikannya masyafi'i dipun wasyati kalian abdurrohman bin mahdi dan ini mekah terus nulis oleh-olehnya teori dari bagdad tapi dipun tulis dan ini dan ini mekah terus nulis dan ini mekah ar-risalan rencang-rencang sudah akhiripun mari kita coba bagaimana memposisikan usul fikir eksistensinya di era global yang hampir semua orang sudah menyaksikan banyaknya orang cerita tentang hukum banyaknya cerita tentang hal-hal yang kaitannya hal baru tapi benarkah itu sudah sesuai dengan usul fikir adakah tempat usul fikir di sana dengan banyaknya hal yang kita saksikan yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala membekali umat islam lewat rasulullah sallallahu alaihi wasallam arupi al quran khadis yang kemudian disepakati sebagai sumber usul fikir ada hal yang perlu kita kenali namanya nas atau nusus teori keilmuan namanya teori hermenetik kalau biasa diskusi di Mesir teori hermenetik itu teori yang tanpa memperhatikan dari mana nas itu berasal pokoknya setiap tulisan pasti punya misi siapapun yang menulis mulai kadang-kadang hasil orang yang baca itu bisa lebih luas dibanding yang nulis ada kitab misalnya apapun atau bahasa kita peripun orang-orang yang murni tentang teks ini bisa mendapatkan paling tidak minim-minimnya itu empat kali lipat dari tulisan yang ditulis pesan yang ada teknik oleh karena itu ini usul fikir bahan dasarnya adalah sumber hukum bukan produk hukum akhirnya kita istilah usul fikir orang yang mengerti kesimpulan itu belum punya ilmu sebab orang yang mengerti prosesnya ilmu prosesnya kesimpulan saya gambarnya seperti ini orang yang mengerti orang yang dianggap pintar orang yang mengerti banyak kesimpulan tapi orang yang mengerti prosesnya kesimpulan misalnya seperti ini kalau orang yang dianggap bucah cilai lagi penduduk belajar syafina dianggap sholat wajib tidak mengerti pun mengerti sholat tidak mengerti maka kita mengerti bab jenayah tidak mengerti orang yang dianggap pun mengerti orang yang dianggap wajib tapi orang seperti ini cara usul fikir durung diharani ilmu belum meneruskan pesannya Allah SWT yang mengatakan rahmatan lil'alamin sebucah cilai berditakoni sholat hukumnya wajib dikasih tahu yang lain tidak mengerti karena hanya tahu bahwa sholat adalah wajib kalau seperti ini nanti syariatnya Rasulullah tidak abadi kalau orang hanya mengandalkan kesimpulan syariatnya Rasulullah abadi karena begitu ketemu hal yang berbeda tidak tahu hukumnya yang dibutuhkan adalah kita mengawal syariati Rasulullah yang bekali adalah Al-Quran dan Sunnah Allah tidak pernah mengatakan as-salatu wajib untuk Quran tapi bagaimana ini nanti kita kawal sampai seterusnya orang bisa memahami persoalan kalau ini tahu maksudnya mau dali uang barang tadi ini mungkin saya sehingga apa yang mau dali barang mentah nanti dikelola dengan bahan mentah ini akan bisa mendapatkan banyak hal baru permiluah rencang-rencang ini masalah usul fikir ini Imam Syafi'i ini bekal utama adalah bahasa kenapa sebab objeknya adalah bahasa orang yang dapat banyak hal bukan dari sumber bahasa tidak bisa dapat ilmu kalau tidak contoh misalnya bahasa isinya bagus ilmu keilmuan luar biasa atau bahan mentah misalnya kayu seperti ini saat api bahasa dipegang oleh orang yang tidak paham dia tidak akan ada artinya melalui orang yang berkali-kali kita tidak bisa percaya orang dan mengandalkan terjemah itu tidak bisa karena dia tidak bisa komunikasi dengan bahan dasar yang menjadi sumber ilmu tidak bisa maka teks ini adalah sumber utama namanya nanti istilah saya kasih kesimpulan adalah al-adillah al-adillah al-ijmaliyah sebab ternyata rumus usul fikir ini bisa dipakai untuk semua kegiatan keilmuan saya sebutkan undang-undang ilmu adab organisasi yang namanya al-amruyad semuanya mulanya ini bocah yang pintar usul fikir ini bergaul ini simpel karena memang modal bahasanya sama dengan bahasa yang lain ini yang kemudian kita mengatakan bahwa eksistensi usul fikir di era global ini menyertai selama masih ada bahasa yang dikaji disitu ada usul fikir karena modalnya usul fikir sendiri adalah teks nasi nikwa kalau saya senang saya kajian-kajian orang-orang memberi penghargaan misalnya balsafah sejati yang kita miliki filsafat nunggu imam asyafi'i karena beliau berhasil membahasakan hal-hal yang setiap hari kita pakai itu sebenarnya ada kaedahnya misalnya orang-orang perintah Pak Yai perintah Pak Yai Bipulai kan betul hati kita pasti al-amru ya dulu tidak usah nunggu sabdanya Allah sabdanya Rasulullah tapi setiap orang berkata al-amru pasti lucu ini sehingga bucah pintar kenapa sebab setiap ada bahasa pasti ada kaedah dan kaedah ini yang kemudian ketika dipakai mengurai Quran dan Sunnah namanya usul fikir ini yang kemudian usul fikir ini memang ngajak bucah pintar melalui tek yang apa adanya yang kemudian tapi itu itu adalah usul fikir yaitu kajian keilmuan yang tanpa mandang siapapun yang punya tapi tekstnya itu berkata apa inilah yang kemudian nanti menjadi jadi kalau ditanya eksistensinya usul fikir yang menjiwai semua kegiatan yang bersifat teknik adalah usul fikir seterusnya pun yang terkait dengan peran usul fikir ini saya kasih sejujurnya pembuka jejak kajian jadi ingat akhirnya tadi kulam pun singgung ini sudah banyak kita berjilid jilid kadang-kadang berjilid gara-gara seakan-akan misalnya kabaran sangking panjangnya perjalanan hukum islam sangking persoalan yang pun dijawab seakan-akan kita kadang-kadang merapati berhari-hari seakan-akan menonton jawabannya sedaya tapi kita perlu melihat bahwa memang kita belajar usul fikir bukan diperintah mengenali hukum tapi diperintah mengenali prosesi hukum kalau yang diperintahkan usul fikir adalah mengenali prosesnya tidak ada kata selesai mencari proses meskipun barangnya sudah ada meskipun sudah ada misalnya barang mentah mawan barang fisik barang fisik misalnya barang jadi dari modal dasar atau kayu atau tukang atau kue maka ketika orang itu belajar bagaimana cara membuat makanan yang kita makan maka generasi berganti pun dia tetap wajib belajar caranya bagaimana sampai ke makanan yang kita makan sehingga apa kalau yang diperintahkan adalah mencari proses maka tidak ada kata selesai menggunakan usul fikir karena tujuan usul fikir adalah mengenali bagaimana dulu para musidahit hukumnya muncul ini oke semuanya rancang-rancang saya 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 kata sekali ini majlis ketemu barangnya bodoh majlisnya bodoh dibahas waktu yang berbeda ini tahu jahatnya beda karena memang merasa bumbu itu bodoh saya 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 dibahas malih misalnya terakhir soal masalah karmin kita bagas beda lagi kenapa karena perintah Allah memang untuk mengawal proses hukum karena Allah tahu ini nanti kalau masih ada orang berproses dengan hukum syariat ini akan abadi karena setiap orang punya keinginan silahkan tapi nasnya sama akhirnya usul fikih adalah membuka kajian ada barang anyar dikaji bagaimana hukumnya ada barang lama bagaimana dulu bisa terjadi seperti ini ini namanya hal yang tidak akan pernah ada selesainya dan itu hanya diawali digawangi di apa ini sehingga awal usul fikih rancang santri mahasantri mahasantri rencang-rencang desain misalnya misalnya gambar contoh gambar contoh dan ini zakat duit duit uang misalnya diatur keingetan kemudian contoh emas saman musman bisa karena dia tidak dicetak dari musman dia dicetak dari taman dua-duanya kemudian muncul riba karena dua hal ini mau dipakai mata uang atau tidak akan berisiko kalau uang orang sangat orang yang khizanah akan berbahaya karena semua orang menggunakan baik dipakai uang atau tidak akhirnya termasuk yairin saya sering saya yairin termasuk duit saya tidak saya tidak 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 saya tidak kekadoan saya mikir duit itu zakat kalau duit itu tidak ada angka yang itu yang hilang duit orang apa-apa kertas ini akhirnya dari sini tidak bisa mengantarkan ilat kepada uang sehingga duit itu wajib zakat akhirnya ulama ulama tidak lazar artikel artikel berkata 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 zaman ini berubah kira-kira zaman ini melakukan saat ini uang tukung tidak orang mas berkata sehingga ada duit itu sehingga uang itu mengambil salah satu dari ilat yang dimiliki oleh mas berak kenapa sebagai kiamul asya jadi jadi sandaran itu alat tukar itu mulai ada uang kakiya nyimpan duit dari sini kemudian duit wajib zakat setiap hari di cekok mas wajib zakat ditutupi duit kan bingung mulanya syariat yang tadi misinya Allah adalah abadi kalau hanya dikasih produk hukum 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 dikai modal cara ini hukum nanti kalau mengerti cara ini hukum berarti akan setiap ada hal baru ada solusinya dan ada alasannya hal usul usul fikih adalah prakarsa kalau seandainya orang tidak berhasil mencapai mustahid kalau mustahid orang-orang terdahulu luar biasa setiap ada hal terus kita sampai sana yaitu bagian dari istihad kita adalah melacak proses hukum dan itu dapat pahala meskipun tidak dapat satu atau dua pahala seperti hadis Rasulullah tapi minimal kita menjadi mukolit mustahil kalau ada mustahil sampai terakhir kita tidak memungkinkan yang minimal jadi mukolit mustahil iso moco kitab dewe orang-orang usah tengok-tenok kancanya dari sini kira-kira dari sini kira-kira kita bisa menjadi mukolit mustahil yang menghukurkan perutu kifayah kita sebab setiap persoalan tidak mungkin kita bertanya dengan orang usul fikir sampai kapanpun dimanapun hidup boyong dari pondok pamit Pak Kiyai kalau sudah punya modal ini kira-kira kira-kira kita berani berhadapan dengan hukum sesuai dengan kemampuan kita oleh karena itu mustahil istihad membuka jejak kajian usul fikir adalah pioner usul fikir tulang punggung ujung tombak bagaimana santri-santri bisa beristihad sesuai dengan kapasitasnya baik melacak hukum yang sudah Allah titipkan para ulama yang kemudian kita pelajari dengan tiara-tiara yang ada oleh karena itu ini rencang-rencang mau disemangati kebetulan jurusan Al-Fiq wa'asul ini saya juga senang jalan-jalan ini pokoknya terlihat di sini para ulama para kiyai yang ada yang ada pesantren yang berlaku yang berbicara yang ada orang tapi kita tunggu caranya di sini kita ini sering terus itu gampang gampang dahulu ini ini Pak ibu buku ini gampang ngarani orang pintar jadi orang pintar itu orang orang yang dipahir orang itu kira-kira hidup ini adalah keinginan rencana-rencana yang terakhir yang terakhir subjudul itu standar ukur keilmuan akhirnya dengan teori ini ini akhirnya kata orang yang melu-melu mengaku istihahat kira-kira melu-melu sehingga orang mengerti bucah santri, orang mengerti kriterian hasil ngomongannya kalau santrinya tidak tahu terus siapa mulai usul fikir itu termasuk menghalau orang yang asal bicara sebab menghargai orang pintar saya tidak mengerti kadang-kadang saya mengerti orang pintar jadi kudus yang mengerti orang ilmu ini banyaknya media misalnya era global orang yang mengatakan tidak ada hukum tidak ada hukum akhirnya penentunya betul dan tidaknya sesuai dan tidaknya bucah yang mengerti usul misalnya memiliki Abang syafi'i ilmu al-asmai tapi apa dan imam syafi'i kuoraq dati mujtahid dan hukum dia punya madhab dan ilmu sangking alimi dan kemudian diarahkan kamu belajar hukum mengakhiri penghormatan imam syafi'i itu luar biasa ulmu tafsir, beliau mengatakan ada yang mengaku menguasai bahasa Arab saya percaya seorang yang bisa menguasai bahasa Arab mutlak itu hanya nabi sangking sakrali karena bahasa Arab adalah titipan dari hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala formulanya jadi ini adalah syurutul istihad tapi kalau ada kesimpulan dua yang penting, jelas-jelas menjadi patokan standar ilmuwan ini yang pertama ini adalah seseorang bisa mengambil sumber hukum yang menjadi patokan usul fikir itu syaratnya kudungerti bahasa Arab bahasa sumber ini sebab seapi-api sumber yang diambil orang yang tidak tahu caranya maka dia tidak ada artinya kayu bagus sekali kayu ini pak ya ibu aku jati macam-macam sehingga ada dihutu tukang maka orang yang tidak bisa bermuamalah dengan sesuatu yang dihadapi maka dia tidak punya apa-apa makanya orang yang orang yang mengerti bahasa Arab orang yang mengerti bahasa Arab selama itu masih ada ilmu tapi kalau pengguna bahasa Arab itu bukan ilmu karena kalau seandainya bahasa Arab itu hanya standarnya pengguna orang Arab itu tidak mengalami karena setiap hari orang Arab pasti bahasa tapi orang yang mengalami bahasa orang Arab mereka tidak mengalami mereka tidak mengalami bahasa mereka tidak mengalami bahasa Arab akhirnya mereka mengalami bahasa Arab karena karena jika orang yang mengalami bahasa Arab di Bahasa Arab akhirnya mereka melihat saya tanya ke anda mau Indonesia kok bisa tahu ini memang pembicara menurut ini karena bahasa ilmu itu harus dengan teori bukan pengguna saja mulanya seperti ini pesan Imam Malik orang-orang yang belajar bahasa, bakal ilmu ditarik kepada orang-orang yang mau belajar bahasa Arab akhirnya pindah, Imam Buzali bukan orang Arab ceritanya Imam Bukhari bukan orang Arab Sibawih pun bukan orang Arab Ibn Sina bukan orang Arab sehingga apa? sehingga ilmu adalah ilmu, ilmu adalah kaedah bukan asal mendengar kesimpulan kemudian berpindah pada orang tersebut menjadi ilmu yang lain sehingga usul fikih karena sumbernya adalah maka penguasaannya harus sebaik-baik penguasaan ini kemudian usul fikih pokoknya anti pokoknya anti asal main kesimpulan terus teramah panjang-panjang ini butuh ilmu karena ini adalah sumber yang sumber ini tidak mungkin salah tidak mungkin salah dan akan abadi maka yang mengkaji juga harus sebaik-baik ini di bahasa ini yang ini adalah yang ini adalah yang ini adalah yang ini adalah mengukur seberapa orang itu komitmen yang ini usul fikih atau orang komitmen yang ini ilmu itu adalah syarat di antara orang yang nanti kemudian bisa dipakai hasilnya mengikat orang awam hasil mustahid namanya ini memang ilmu yang dia miliki sehari-hari dipakai istihad bukan orang yang asal bisa istihad kemudian ini cerita ibnu abilayla ini suara komentar-komentar ini kita usul fikir ini setara dengan imam abil khanifah tapi orang tidak mau mengatakan ulama' mutin wantun mengatakan ibnu abilayla musyid mutin burun kenapa? karena beliau mengambil rutinitas bukan istihad tapi beliau menjadi hakim kemudian sehingga hasil yang dipakai oleh orang yang sehari-hari berpegangan dengan sumber hukum ini kumboten podo dengan orang yang punya yang hanya mampu dengan sehingga nanti istihad ya kalau mau wah ini hukumnya oh belum ada karena dia lagi sibuk mustahid butuh setiap saat butuh gada makanya mustahid tidak mungkin orang yang punya kesibukan lain yang kemudian saat butuh dia istihad saat lagi males dia melu ini abadi ini nanti syariat akan abadi ini nanti syariat akan mengikat orang tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin maka istihad yang kemudian punya usulnya kamu jangan asal orang yang bisa istihad tapi cari orang-orang yang selalu beristihad maka itulah hasil yang lebih maksimal yang bisa diamanati oleh Allah dan Rasulnya untuk meneruskan amanat keilmuan ini karena syariat adalah abadi yang menunggu ini abadi rancangan-rancangan mungkin gambaran-gambaran yang sesuai tapi ini tidak ada harapan besar kalau seandainya kita targetnya tidak keliru kita semua itu disuruh istihad betul kalau tidak bisa membuat teori kita melacak teori ini dulu kenapa imam al-isnawi seperti ini kenapa dulu atufah beda dengan dengan nihayah dari mana asal usulnya bagian dari usul fikir meneruskan yang bisa istihad sebagai fondasi membuat fondasi jadi istihad menggulai fondasi ini ini rencana-rencana setelah kesempatan ini mudah-mudahan terima kasih 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 selamat menonton berikutnya terima kasih terima kasih selamat datang terima kasih terima kasih kepada beliau kami hadurkan banyak-banyak terima kasih jadi kesempatan yang bisa kita ambil adalah ternyata usul fikir semakin lama tidak semakin pudar justru malah semakin eksis dan selama masih ada bahasa maka selama itulah masih ada koita usul fikih kepada beliau atas ilmu yang telah ditularkan kami ucapkan terima kasih kemudian hadirin yang berbahagia timbul pertanyaan lain saat kita belajar usul fikih apa itu sebagaimana pertanyaan pertama tadi sejak dulu kita telah belajar tentang usul fikih sejak kecil di pondok pesantren ini kita telah belajar tentang usul fikih dan di dalamnya ada sebuah metode yang bernama ilhak atau analogi menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya lantas bagaimanakah ketentuan atau aturan atau regulasi dari ilhak tersebut apakah tidak ada aturannya maka itulah yang akan kita bahas bersama narasumber kita yang kedua beliau adalah pengasuh pondok pesantren padul wahid beliau adalah lulusan sebuah universitas terbaik yang berada di Yaman dan beliau juga adalah seorang penulis yang sangat produktif kepada beliau ramah kiai haji habibul huda bin najid kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Poro Sepo Sobini Sepo Ketaminipun demateng Sudoyo Turiyah Merubbi Arwahina Romokiyaji Abdul Wahid Jyuti Demateng Panyanyipun Romokiyaji Sofiullah Makhlas Pengasuh Pondok Pesantren Ribat Al-Musharraf Dan sekaligus Narasumber Dalam acara Stadium General Yang diadakan oleh Al-Ma'ad Al-Ali Faizudil Jalal Pondok Pesantren Fadul Wahid Yang saya hormati Semua dosen Dewan Guru Dan semua Mahasandri Putra Putri Semuanya yang saya cintai Alhamdulillah Di pagi yang cerah ini Kita bisa Berkumpul Dalam acara Ngaji Bareng Semoga Pengajian Kita kali ini Benar-benar Menggugah Semangat kita Menggugah Hati kita Untuk Selalu Belajar Untuk selalu Menelaah Dan untuk Selalu Berbenah Dari semua Kekurangan kita Menyambung Dari apa yang Disampaikan oleh Kiai Shofi Usul Fekih itu Ngilmu Pancing Jadi akan Beruntung Orang tua Jika meninggalkan Pancing Buat kita Bukan Meninggalkan Ikan Yang sudah Mateng Gerek Mangan Sampai Sampai Ditinggali Wengtua Kapundut Tinggalkan Iwak Wismateng Sampai Berbuk Pangan Yuntek Tapi kalau Orang tua Meninggalkan Pancing Buat kita Meninggalkan Kail Buat kita Iku Iwak Wismateng Ngerti Cara Nenggolai Begitu juga Ketika Kita Berbicara Agama Seperti yang Disampaikan Kei Shofi Tadi Omong Ngagomo Kurang Ngera Omong Ngawur Orang Ngwaton Ngomong Tapi Ngomong Ngowo Ngowaton Ini juga Merupakan Peran Daripada Kita Belajar Fikih Dan Usul Fikih Makanya Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Pakar Agama Berbicara Agama Tapi Tidak Membawa Landasan Agama Hancur Niki Mesti Jadi Bicara Agama Iki Kudung Ngowo Waton Nggak Boleh Waton Waton Ngomong Nah Ini Termasuk Kita Belajar Usul Fikih Ini Bagaimana Kita Berbicara Di Dalam Urusan Agama Seng Ono Landas Ini Sebagai Mukot Dimah Karena Di pagi hari ini Saya mendapatkan tugas Membahas Tentang masalah Elhak Bahas Masalah Analogi Dan Penerapannya Dalam Pada Kasus Kontemperan Kita Hidup Di Dunia Ini Sadar Sadari Semakin Tambah Tahun Semakin Tambah Kemajuan Semakin Teknologi Modern Iki Masalah Juga Muncul Sa Ambrek Kambereke Sa Akeh Sa Akeh Hakeh Laini kita Sebagai Seorang Santri Atau Lebih Kerennya Nek Kapan Awai Disungaku Misale Wispuong Fakih Misale Pinter Yayi Ini Beban kita Dan tugas kita Itu semakin Berat Karena Apa Kita Harus Mau Berjuang Semaksimal Mungkin Untuk Segera Menyikapi Perkembangan Segera Menyikapi Permasalahan Dan Harus Segera Menentukan Hukum Karena Masalah Yang ada Di dunia Ini Tidak Bisa Kita Biarkan Masyarakat Butuh Bimbingan Kita Masyarakat Butuh Araan Kita Makanya Seorang Ulama Seorang Kiai Seorang Fakih Mahasantri Santri Gawiani Ngurusi Pekerjaannya Adalah Disini Bangunan Bintiurus Insinyur Pembangunan Dalan Bintiurus Singurusi Dalan Bahkan Politik Bintiurus Politikus Ini Makanya Kita Harus Konsentrasi Disini Konsentrasi Urusan Politik Urusan Negara Bintiurusi Politik Negara Tapi Bagaimana Politik Ini Sesuai Dengan Aturan Islam Makanya Saya Sering Saya Sampaikan Disini Saya Di Pondok Pesanan Fadul Wahid Itu Paso Politik Paso Politik Karena Pahius Pengen Kita Konsentrasi Disini Konsentrasi Seperti Yang Disampaikan Oleh Kiyasofi Itu Ne'wong Iso Istihad Itu Biasa Tapi Kalau Yang Terus Beristihad Ini Yang Luar Yang Luar Biasa Ketika Masalah Masalah Ini Terus Berkembang Kita Pun Juga Harus Segera Menyikapi Kita Pun Juga Harus Segera Menentukan Hukum Jangan Sampai Masyarakat Ini Kita Biarkan Bertahun Tahun Ngambang Tidak Ada Pegangan Hukum Yang Harus Mereka Apa Itu Tidak Ada Hukum Yang Harus Mereka Pegang Makanya Ketika Ada Update Masalah Apa Saja Segera Dibahas Segera Dikaji Dan Segera Dicari Jawabannya Sampaikan Kewada Masyarakat Karena Apa Masyarakat Tugas Orang Gulei Masyarakat Tugas Nompok Podok Fakih Mau Tugas Kan Ngelumpok Nop Produk Hukum Berbeda Dengan Orang Yang Menggali Orang Yang Menggali Hukum Nah Disini Perkembangan Permasalahan Yang Selalu Muncul Berhari Hari Tiada Henti Mewarnai Kehidupan Kita Ini Saya Kelompokkan Menjadi Minimal Menjadi Tiga Yang Pertama Adalah Masalah Yang Sudah Pernah Terjadi Dan Masalah Ini Pernah Disikapi Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadisnya Dan Bahkan Sudah Disampaikan Masalah Ini Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Al-Quran Jadi Jika Ada Permasalahan Baru Kok Masalah Dalam Al-Quran Terjadi Dalam Dalam Al-Quran Terjadi Dalam Hadis Ini Kita Orang Yang Datang Belakangan Petuk Al-Quran Masalah Terjadi Ini Al-Quran Ini Al-Quran Ya Selalu Anissa Muhammad Besok Ditekoni Kalau Masyarakat Tentang Masalah Kiamat Kapan Tengok Kapan Ngunukui Ini Allah Sudah Mengambil Sikap Jawaban Jawaban Urusan Kiamat Urusan Gusti Allah Ini Enak Masalah 2012 Ada Masalah Ini Tengok 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 Pirang 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 Demak Enak Perut Dede Enak Sawah Skadung Didul Ras Tengok Kiamat Mangan Apa Ini Karena Apa Tengok Cerdas Tengok Orang Gelem Gula 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 Al-Quran Ketika Ada Masalah Terjadi Gula 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 Ketika Ketika Ada Kita Jawab Seperti Itu Kul Inna Ma'il Muha Inda Robi Aman Eh Oh Jomong Masalah Kiamat Seenam Dewi Gusti Allah Wisda Wuh Iku Rusane Gusti Allah Aman Sawah Rasidu Didul Ini Kalau Misalkan Al-Quran Tidak Menjawab Kita Cari Apakah Ini Pernah Disampaikan Oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Allah Sallam Apa Tidak Kalau Pernah Disampaikan Oleh Kanjeng Rasul Masalahnya Persis Tidak Ada Kondisi Yang Lain Untuk Kita 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 Ikuti Saja Kanjeng Nabi Hadisi Ini Pertama Sikap Kita Kalau Menghadapi Permasalahan Persalahan Yang Muncul Baru Didul Wist Tahu Disampaikan Sudah Pernah Disampaikan Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Apa Belum Sekarang Kita Beralih Kepada Kelompok Yang Kedua Yaitu Permasalahan Yang Sudah Pernah Terjadi Masalah Sudah Pernah Terjadi Sudah Sudah Disikapi Oleh Ulama Terdahulu Sudah Disikapi Terulama Terhadulu Tapi Masalah Ini Mungkin Masalah Ini Mungkin Perlu Kita Kaji Ulang Ketika Akan Menirunya Lagi Sebab Apa Mungkin Dasar Hukum Yang Ditetapkan Oleh Ulama Yang Dibuat Acuan Oleh Ulama Terhadulu Dalam Menentukan Hukum Ini Adalah Masalah Yang Bisa Berubah Contohnya Misalnya Ada Hukum Yang Ditetapkan Mengacu Pada Adat Atau Uraf Mengacu Adat Atau Uraf Laini Masalah Sudah Pernah Terjadi Ulama Terdahulu Sudah Menyengkapinya Tapi Apakah Masalah Itu Ketika Kita Terapkan Saat Ini Ini Masih Relevan Apa Tidak Ini Kita Kalau Bicara Mengikuti Apa Yang Disampaikan Oleh Al-Imam Al-Haidar Dalam Al-Quaid Al-Fikiyah Ada Istilah Itu Taghuyur Al-Ahkam Bitaghuyur Al-Ayukwa Bitaghur Yur Al-Azman Berubahnya Hukum Disebabkan Berubahnya Zaman Berubahnya Zaman Itu Adalah Berubahnya Adat Berubahnya Uref Makanya Kalau Anda Sering Membaca Keputusan Keputusan Apa itu Bahsul Masail Yang Di Apa itu Lakukan oleh Pengurus besar Nahdlatul Ulama Keputusan Keputusan Akkam Fukuh Yang Disusun Keputusan Keputusan Masyuri Itu Hukum Bagaimana Hukumnya Memakai Bantelun Celana Panjang Dan Jas Celana Panjang Dan Jas Hukumnya Tidak 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 Seperti Yang Yahudi Seperti Yang Yahudi Pakaian Jias Laken Carun Celana Yang Dasi Ini Barang Kultuh Hukumnya Tidak Oleh Aram Mergoboh Tidak Sabuh Yaudi Seiring Berjalannya Waktu Kondisi Berubah Kondisi Berubah Ya Allah Gusti Ini Guru Niki Shofi Profesor Dokter Abdul Hamid Al-Baidi Niki Nanti Ngulang Kuluh Lima Tahun Ngulang Kuluh Lima Tahun Langkung Langkung Kata Kuluh Jadi Saya Pernah Diajar Beliau Empat Tahun Karena Saya Kuliah Empat Tahun Adat Diaman Masayah Pakai Gamis Masayah Pakai Baju Putih Imama Profesor Dokter Abdul Hamid Al-Baidi Ketika Masuk Di Kota Tahun Itu Beliau Tidak Menghilangkan Apa Itu Ageman Yang Sudah Biasa Dipakai Di Irak Karena Wong Irak Itu Modern Para Masayah Itu Biasa Pake Celana Pake Pake Jas Pake Napa Itu Di Mesir Juga Seperti Itu Akhirnya Beliau Ngajar Di Akh Di Kuliatu Syariah Tahun Itu Koncok Koncok Dosen Jubahan Tapi Beliau Tetap Nawa 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 Celana Pake Celana Pake Anu Terus Nggak Pake Pecis Juga Cungkatan Melinis Begitu Juga Ulama Ulama Di Indonesia Ulama Ulama Di Indonesia Dulu Tabu Pake Pake Pakaian Bentelon Pake Celana Pake Dasi Pake Tapi Saya Kiyai Gak Jas Sidi 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 Jasan Mobil Wapi Wakil Gane Mantap Saya Kiyai Di Indonesia Tampil Juga Beda Bisa Santri Orang Tau Jasan Menukui Saya Maha Santri Pake 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 Dose Pake Safari Ketika Dunia Sudah Berubah Seperti Ini Orang Orang Islam Pede Pake Jas Dan lain Sebagainya Apakah Kita Ulama Menghukumi Adalah Haram Karena Tasyabuh Dengan Orang Yahudi Kita Akan Seperti Itu Yang Hukumi Awak Dewi Ini Awak Mungkin Bidah 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 Masalah Sudah Terjadi Terulang Lagi Dulu Pernah Disikapi Oleh Para Ulama Tapi Sekarang Keadaannya Sudah Berbeda Karena Apa Yang Dibuat Acuan Hukumi Adalah Al-Adha War-Uruf Makanya Kita Harus Terbuka Mata Hati Kita Mengikuti Kaedah Yang Disampaikan Oleh Ulama Taghuyur Al-Akkam Bidah Ghyur Al-Azman Ini Bidah Lagi Kiyasofi Ada Pembakasan Bagaimana Hukumnya Seorang Wanita Memakai Pakaian Pria Mungkin Zaman Kulonjen Kan Rien Pas Mas Jadi Pakaian Kemeja Yang Sebenarnya Biasa Tinggu Wan Lanang Tapi Tinggu Wan Wedo Tinggu Wan Wedo Nek Bidah Itu Nyolo Wadi Nyolo Wadi Maknanya Oga Lumrah Mungkin Menjadi Pembakasan Orang Wadi Tashabuh Karu Wan Lanang Akhirnya Hukum Tempoh Dulu Bahasanya Orang Wadi Tapi Biasa Biasa Wadi Pakaian Kemeja Ini Nek Kople Biasa Itu Lanang Biasa Maka Santri Putri Ini Putih Kabe Ketika 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 Itu Waya Imtihan Apakan Pake Biasa Ya Ini Sudah Biasa Masyarakat Juga Tidak Menilai Ini Koyok Wan Lanang Yorak Ini Hukum Pun Juga Harus Berubah Hukum Pun Harus Karena Acuannya Sudah Sudah Berubah Jadi Ada Lagi Uref Niki Mergobi Ahwal Mahaliyah Kondisi Daerah Yang Ketiga Masalah Belum Pernah Terjadi Tadi Yang Pertama Sudah Pernah Terjadi Yang Kedua Pernah Terjadi Yang Ketiga Masalah Belum Pernah Terjadi Masalah Belum Pernah Terjadi Tapi Ulama Dulu Sudah Pernah Memperkirakan Ini Cara Namanya Fekih Tafridhi Fekih Tafridhi Dalam Kajian Usul Kita Ini Fekih Ande-ande Umpomo Ini Kiro Kiro Jawabannya Barang Belum Terjadi Belum Wakiah Lek Masa Masa Sampanku Andai Umpomo Ini Umpomo Ini Jadi Masalah Belum Terjadi Tapi Ulama Tempoh Dulu Sudah Memperkirakan Memperkirakan Kapan Kiro Kiro Besok Apa Kedaden Ketika Masalah Itu Belum Pernah Terjadi Dan Ulama Sudah Memperkirakan Kiro 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 Masalah Apeono Misalnya Bagaimana Kita Menyikapinya Kita Menyikapinya Kita Ikutilah Kita Kita Ikutilah Kapan Memang Dulu Sudah Pernah Diperkirakan Oleh Ulama Di sini Saya Contohkan Apa Di sini Permasalahan Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Jika Ulama Terhadah Sudah Memperkirakan Bahwa Masalah Tersebut Akan Terjadi Lalu Mereka Menentukan Hukumnya Maka Ulama Masa Kini Diperbolehkan Mengambil Hukum Seperti Yang Telah Disampaikan Oleh Mereka Apabila Hukum Tersebut Masih Sesuai Dengan Tuntutan Kenyataan Namun Apabila Sebaliknya Maka Ulama Saat Ini Harus Meninjau Ulang Sehingga Hukum Yang Ditentukan Benar-benar Cocok Dengan Tuntutan Kenyataan Dan Tidak Membawa Kemudaratan Jadi Kita tahu Dikira-kira Ulama Disini Saya Contohkan Apa Ini Kitab Ada Contoh Yang Menggelitik Ini Mocok Saya Dengguyu Apa Ibu Oleh Dela Wang Wedok Nenggene Dibure Banyu Uta Dikaca Cermin Ini Bajuri Angger Meripat Tau Sina Banyu Biyen Ulama Itu Biyen 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 Ya Walaupun Biyen Ketika Ulama Mengambil Hukum Biyen Terus Melayu Dengkali Biyen Biyen Apalagi Budaya Diharap Itu Biyen 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 Orang Gampang Kumpul Kumpul Karawang Lanang Runtun Karawang Lanang Ketua Biyen Tangkap Polisi Ini 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 Maksudnya Apa Itu Merupakan Fekih Andai-Andai Daripada Ulama Ternyata Saya 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 Enak Teknologi Sang Banget Banget Modern Ini Enak Seng Cina Video Televisi Ini Orang Gambar Gambar Biyen Kan Rame 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun Yang Lama Bagaimana Hukumnya Pornografi Saya Pornografi Tidak Enak Telat Saya Video Youtube Kita Selalu Tiap Hari Di Disugi Karena Youtube Semua Orang Bebas Kita Mengaksesnya Lalu Ini Kapan Pertanyaan Bagaimana Hukumnya Menonton Video Video Nonton Video Porno Nonton Video Misalnya Terus Mbak Jawab Bajuri Mbak Wocok Hukumnya Dipada Kalau Melihat Wanita Di Dalam Cermin Ya Juju Bubar Nonton Bubar Zaman Saya Sya Allah Diteluk Kondisi Masyarakat Bagaimana Kondisi Ini Semua Kurang Ajar Tata Krisis Akhlak Krisis Ini Wah Kok Di Fatwa Ini Kalau Mahasantri Ya Cuyuh Ada Dawe Ulama Bian Wes Wene Ini Loh Tapi Dideluk Apakah Ketika Fatwa Itu Atau Hukum Itu Kita Terapkan Di Waktu Yang Saat Ini Ini Kira Kira Maslah Apa Kira 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 Rusak Orang Kira Di Barat Kira Kira Dumpet Kira Dumpet Walaupun Kira Ngerti Mocok Orang Kira Fatwanya Orang Usah Ditek Masyarakat Terus Ini Asli Sampai Sampai Teng Kitab Hukum 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 Bagaimana Hukum Hukum Langsung Jawab Surah 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 Dibikir Kalau ada Misi Dakwah Surah Surah Ilmiah Langsung Bial makanya kalau sering bahasul masail itu oh jomong teksual sekeh tok tapi muatan dan misi dakwah itu loh kita buat acuan untuk menentukan menentukan hukum kalau ini kata sendirian bahasul masail masalah takbiran keliling gak wogok-wogok takbiran keliling gak wogok-wogok ondel-ondel takbiran keliling pakai dianggara Allah itu hewan itu wogok dibahas walol ngidul kalau kita ada dakwah cowok menyampaikan ke masyarakat itu sulit sekali langsung beresrawleh lancaranya dipikir nanti kita lewat waliyul amri kok gampang yang ini nyampe yang ini masyarakat Paham ya, jadi kalau masalah tidak pernah terjadi Tapi ulama tempo dulu Wess nyerongiro Makanya ada fekeh andai Fekeh andai-andai, ya kita ikuti Kalau memang jawaban itu sudah sesuai dan masalah Tapi kalau tidak sesuai, tidak enak masalah Tinggal ganti, harus kita kaji lagi Harus kita kaji lagi Sekarang Permasalahan yang belum pernah terjadi Dan ulama tempo dulu juga belum memperkirakannya Masalah Wess, apa itu uratawene Lan Quran tidak menyikapi Hadis juga tidak menyikapi Ulama tempo dulu yora ngirak-ngirak Soratau ngambar Lah bagaimana Kita sebagai ulama yang muncul Kita sebagai santri Kita sebagai pemerhati hukum Yang datang belakang Tibomburi ini Kita tidak boleh diam Kita tidak boleh Membiarkan masalah terus Terus berlalu Apalagi berlalu tanpa disikapi Apalagi kalau masalah ini Berlalu tidak disikapi Tapi di genot-notan Ini Tuntutan Buat kita sebagai para pemerhati hukum Harus segera Menyikapi Harus segera Menggali hukumnya Nah sekarang Menggali hukum Terhadap Masalah-masalah Yang dulu Perlum pernah terjadi Dan ulama Belum memperkirakannya Hurung Ande-andene Ini bagaimana Nah ini Natijah Atau hasil Atau kesimpulan Daripada kita belajar Fukih itu Disini Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Shofi Tadi itu Natijahnya disini Bagaimana jika masalah Belum pernah terjadi Ulama Belum mengandekannya Nah ini Kalau ulama Tempo dulu Ulama Tempo dulu Utamanya di era Para mujdahid Zaman Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i Dan yang Sekuranya Jika ada masalah Terjadi Belum ada Di dalam Al-Quran Belum ada Di dalam hadis Bahkan Ijma pun Juga belum pernah Menyikapi Ini kalau Di era Mustahid dulu Menempuh Jalan analogi Menempuh Jalan analogi Yaitu apa Masalah yang baru Masalah yang baru Dipadak-padak No Kalau masalah-masalah Yang sudah ada Masalah yang baru Disamakan Hukumnya Dengan masalah Yang sudah pernah ada Nah kalau di para Di era Para mustahid Mereka menganalogikan Lewat apa Lewat kias Lewat Kias Bagaimana kias itu Menyamakan hukum Fara Ke hukum Asli Karena Sama-sama Di dalam Ilatnya Podo-podo Yang dalam Acuan hukum Podo-podo Yang dalam Alesane Ini Makanya Kalau kias itu Kalau kita melihat Rukun kias Seperti yang ada Di dalam kitab Warakot Atau yang sudah saya tulis Lebih gamblang lagi Di dalam Jamul Muhimat Itu harus ada Asal Auna faru Ada hukum Ada Ada ilat Nanti ada Jamul Kias Yang pertama adalah Hukum asal Hukum asal itu Hukum Yang sudah pernah Dibahas Sebelumnya Oleh Al-Quran Atau Al-Hadis Contoh yang paling gampang Apa itu Of Bicara Hus Kepada orang tua Membentak Kepada orang tua Hus Ini langsung ada Di dalam Al-Quran Falatakullahuma Uffi Walatan Haruma Jangan bicara Hus Atau Membentak Kepada orang Orang tua Ini nama Hukum asal Hukum asal itu Hukum yang ada Referensinya Dari Al-Quran Atau Al-Hadis Yang kedua Adalah faru Hukum Hukum yang kita samakan Kasus yang kita samakan Hukumnya Disini Misalnya Enek bocah Ngaplok Bapak Jotos Bapak Ngentuti Bapak Misalnya Ngaplok Tuhan Tuhan Karena orang Ini Dibun Koran Ngaplok 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 Masya Allah Ini Bapak Rauh Bapak Dibun Sangku Aploki Ini Beripun Hukum Aploki Tidak Tidak Falata Falata Kullah Ma'ufin Kenapa Dipadak Kenapa Dipadak Sebab Podo Podo Ngarak Mergok Ulama itu Mengambil Benang Daripada Ayat Falata Kullah Ma'ufin Sebuah Ilat Menyakiti Orang Orang Tua Hukum Walatan Harkimu Gak Oleh Berarti Ngaplok Hukum Yora Oleh Samratul Kiasnya Buah Kiasnya Bagaimana Hukum Ngaplok Orang Tua Gak Oleh Mergodipadak Nau Karuh Hukum Membentak Orang Orang Tua Iki Kias Tempo Dulu Seperti itu Tempo Dulu Seperti itu Jadi Masalah Yang Baru Disamakan Dengan Hukum Yang Lama Yang Sudah Disampaikan Di Dalam Al Quran Dan Al Hadith Ini Jena'ane Ki Kias Laki Orang Sembarang Ulama Oleh Makanya Yang Disampaikan Laki Sofi Mau Ijtihad Tapi Gampang Gampang Aku Mustahid Ijtihad Bersungguh Sungguh Anda Dalam Menelaah Hukum Dalam Menelaah Ilmu Tapi Gampang Saya Ini Pakar Aku Mustahid Tidak Boleh Itu Jadi Kita Boleh Beristihah Terus Boleh Tapi Senggara Oleh Ngaku Ngaku Mustahid Mergawong Nek Kapan Ngaku Mustahid Kudu Sarate PPKB Utamanya Alim Billuhah Al-Arabiah Alim Billuhah Al-Arabiah Kudu Pinter Memahami Bahasa Arab Orang Ngomong Bahasa Bahasa Arab Nek Pinter Ngomong Bahasa Arab TKW Pinter TKW Apa Mangkat Nek 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 Arab Di Kursus Telung Bulan Di Jakarta Bum Pinter Pol Ngomong Baru Badu Inggris Tapi Nek Mocos Afinah Nggak Isok Nggak Bisa Alim Billuhah Arab Paham Memahami Bahasa Arab Ini Yang 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 Ngomong Kudu Pinter Nahu Kudu Pinter Balak Kudu Pinter Mantek Nahu Mungkin Nawa Ngeyoyong Ngeyoyong Lumayan Tapi Nek Setutuk Balak Aku Yakin Bahasanya Yakin Kiting Weng Jawa Renek Sengsok Balak Temenan Sampai Dwi Zok Arab Sulit Sekali Sulit Sulit Nggak 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 Jadi Sulit Jadi Mula Kumpama Enek Ya Orakeh Orakeh Jadi Orang Seperti Imam Ghazali Yang Tidak Bukan Orang Arab Imam Bukhari Bukan Orang Arab Itu Contohnya Orakeh Merga Dauk Arabinya Sulit Jadi Mula Kulirin Aku Tak Cerita Belajar Balagoh Belajar Balagoh Belajar Balagoh Belajar Kuliah Niku Nek Kapan Contoh Balagoh Nek Kitab Aku Paham Uang Isha Caranya Menguraikan Tapi Nek Kapan Contoh Ditepak Langsung Ke Quran Betul Dengan Kayak Soal Telun Quran Yang Belum Pernah Anda Kaji Isha Nguyuh Neng Dan Maka Ini Kulah Rodok Rodok Kalau dosen Ini Rodok Rodok Gendel Pak Muta Harga Artinya Kalau Nget Habib Karena dosen Ini Habib Kalau Nanti Soal Soal Yang Ada Di Balagoh Contohnya Baru Belum Ada Di Dalam Kitab Panjangan Orang Orang Ajam Seperti Kita Indonesia Angkat Tangan Angkat Angkat Tangan Kalau orang Arab Tidak Tau Tapi Orang Jawa Abot Tapi Kalau Ini Fail Maf'ul Orang Ngerti Maknanya Quran Tapi Fail Maf'ul Ngerti Apa Ini Antik Orang Jawa Orang Jawa Orang Pelajaran Nau Bijini Sama Sepuluh Tapi Balagoh Nenek Nguni Kitab Isha Tapi Orang Nek Kondisi Akhirnya Habib Terus Aku Tidak Apakah Tidak Tidak Makan Beb Jangan Umpami Ini Soal Saku Wadah Katanya Maka Seng Metu Tidak Tidak Kan Ini Terus Kepesel Akhirnya Tenan Habib Abdillah Al-Idris Dulu Soal Rungatus Soal Rungatus Wah Akhir Apa Awal Jawa Sina Itu Koran Itu Tahlil Itu Rungatus Soal Itu Seng Metu Telutak Ini Lumayan Rung Dino Rung Bungi Orang Turu Tapi Kan Bener Jawabannya Kita Sadar Dauk Arup Sulit Sekali Masih bisa Kita Mereka Reka Tapi Kapan Itu Balag Abot Kan Ya Jangan Sampai Itu Khusnus Siago Itu Contoh Lian Kitab Bener Ini Makanya Kiyas Itu Sulit Kiyas Itu Sulit Karena Wong Ikudum Tahid Mutla Disamping Pinter Lugot Arobiyah Ayat Tul'ahkam Memadai Ahad Tul'ahkam Memadai Dan Dia Punyai Mahlakah Yang Kuat Di Dalam Istihad Itu Sendiri Kalau Kita Mengikuti Pendapat Ulama Bahwa Istihad Itu Terbuka Monggo Tul'ahkam Tul'ahkam Santri Ngangkrok Kulah Pengen Jadi Mustahid Misalnya Pengen Tak Hati Ayah Sampai Aku Tepedus Pirang Pirang Paling Tidak Beredengkan Untuk Ngilmu Hasil Murah Urusan Turi Ini Jadi Ulama Tempoh Dulu Kalau Ada Masalah Baru Beliau Dengan Sistem Menganalogikan Bian Analogi Tempoh Dulu Iku Bahannya Langsung Quran Dan Hadis Jadi Sehingga Enek Dipadak Nah Karuh Hukum Quran Karuh Hukum Hadis Itu Terus Datang Ulama Setelahnya Para Era Apa Di era Para Mustahid Wisga Enek Wisdu Kapundut Garek Murid Murid Garek Murid Murid Ternyata Kalau kita Kaji Di dalam Apa Itu Mataraintai Apa Iku Madhab Shafi'i Iku Setelah Imam Shafi'i Yang muncul Ngaku Ngaku Mustahid Telah Nggak Ada Bahkan Murid Yang Mukhalid Sendiri Seperti Al-Imam Al-Buwaydi Al-Imam Al-Muzani Ini Mustahid Rabi Al-Muradi Mustahid Mutlak Nggak ada Datang Belakangan Al-Imam Asyuti Memelakum Memeluk Hamirkan Dia Sebagai Mutlak Diserang Wong Birang Birang Karena Dulu Murid Murid Imam Shafi'i Dia Gakwani Setelah Gakwani Itu Bukan Berarti Tawaduk Itu Kelirunya Ngerti Tawaduk Lah Bahaya Sendui Hukum Ini Aku Allah Aku Nggak Hukum Hukum Hanyar Aku Tak Melu Ini Haram Orang Orang Yang Mempunyai Kemampuan Sebagai Muzdahid Mutlak Kok Orang Isyad Dusa Mula Gak Enak Caram Bion Oh Jana Era Era Para Muzdahid Yaitu Ashabul Imam Shafi'i Ashabul Imam Shafi'i Ketika Terterpah Masalah Baru Enak Masalah Yang Belum Pernah Dibahas Dalam Al-Quran Dan Belum Pernah Dibahas Dalam Hadis Dan Juga Belum Dibahas Oleh Gurunya Ini Beliau Juga Menganalogikan Beliau Juga Mengkiaskan Menyama Nyamakan Madak Madak No Madak Madak No Cuma Para Muzdahid Itu Seperti Imam Shafi'i Biasanya Sebelum Beliau Meninggal Ini Sudah Merangkum Dan Merumuskan Bagaimana Kail Itu Akan Bisa Ditinggalkan Kepada Murid-muridnya Jadi Aku Nekmati Ojonganti Ninggal Kewa Tapi Aku Mati Ninggal Kewa Pancing Makanya Imam Shafi'i Di sini Belum-belum Beliau Meninggal Ketika Beliau Sudah Dari Perjalanannya Kan Mekah Palestina Mekah Medina Yaman Irak Kembali 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 Yang kedua Ini Beliau Menulis Kitab Ar-Risalah Menulis Kitab Ar-Risalah Yang akan Digongkan Nanti Di Bagdad Lagi Sebelum Beliau Pindah Ke Mesir Ini Al-Imam Shafi'i Sebelum Meninggal Ini Bagaimana Beliau Mencetuskan Hukum Bagaimana Beliau Menggali Hukum Kitabnya Terkenal Dengan Ar-Risalah 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 Fi Madhabi Al-Jadid Risalah Ada Dua Onur Risalah Semadhab Kodim Menik Risalah Madhab Madhab Jadid Ini Dari Kitab Ar-Risalah Ini Ini Dibuat Acuan Para Murid-murid Imam As-Safi'i Atau Yang kita Kenal Dengan As-Safi'i Dalam Menggodok Hukum Dalam Menggodok Hukum Jadi Peran Para Murid-murid Imam As-Safi'i Ini Apa Dia Menyamakan Hukum Baru Ke Hukum Lama Yang Sudah Dibahas Oleh Imam Madhab Dengan Cara Mengilhakan Tadi Cuma Caranya Madakno Beliau Tidak Sampai Lepas Mengikuti Usul Fekihnya Para Guru Gurunya Para Guru Gurunya Ini Lah Iki enek Ulama Kuntemukaran Singarani Tangdir Tapi Tak Gula Muter-muter Gak Wani Istilah Tangdir Karena Banyak Juga Ulama Kuntemukaran Yang Mengatakan Bahwa Tangdir Dan Elhak Malah Apodo Jadi Dukhul Suratain Fiko Idatin Itu Namanya Tangdir Atau Bisa Dikatakan Elhak Masa Kini Ternyata Ketika Kita Lacak Para Murid-murid Madhab Murid-muridnya Imam Ash-Syafi'i Itu Dalam Menggali Hukum Lewatnya Adalah Takhrij Lewatnya Adalah Takhrij Jadi Menganalogikan Kasus Baru Dengan Kasus Lama Yang Pernah Dibakas Oleh Imamnya Dan Mengikuti Teori Imamnya Ini Ternyata Bahasanya Singrodok Mantap Itu Takhrij Takhrij Makanya Ketika Anda Belajar Masalahat Fugha' Syafi'iyah Ini Istilah Al-Asah Dan Al-Adhab Apa Al-Asah Dan Al-Madhab Ini Istilah Al-Asah Dalman Al-Asah Al-Asah Itu Apa Kemarin Kalau kita Membahas Itu Jika Imam Nawawi Menyampaikan Di dalam Kitabnya Al-Asah Maka Bisa Kita Tarik Kesimpulan Satu Terjadi Khilafiyah Yang Nomor Dua Khilafiyah Di antara Ashab Imam Syafi'i Yang Nomor Tiga Yang Ditakbirkan Dengan Al-Asah Ini Yang Muktamad Mukobilul Asah Ini Kuat Maknanya Kuat Itu Dalam Kondisi Darurat Bisa Kita Gunakan Ada Hal Yang Mirip Dengan Kalau Al-Asah Ini Adalah Al-Madhab Al-Madhab Bagaimana Kemarin Al-Madhab Jika Imam Nawawi Menyampaikan Di dalam Kitabnya Al-Madhab Itu Itu Bisa Ditarik Ditarik Empat Kesimpulan Yang Pertama Khilafiyah Yang Kedua Khilafiyah Di antara Ashab Imam Asyafi'i Yang Ketiga Yang Ditakbirkan Dengan Apa Al-Madhab Itu Yang Muktamad Mukobilnya Tidak Muktamad Yang Menjadi Pertanyaan Terus Bedanya Apa Al-Asah Karo'al Al-Madhab Podo-Podo Khilafiyah Di antara Ashab Imam Asyafi'i Jawabannya Apa Jawabannya Ini adalah Di dalam Menentukan Latar Belakang Khilafiyah Kalau Al-Madhab Ini Terjadi Khilafiyah Latar Belakang Ini adalah Bedo Yang Dalam Meriwayatkan Akwal Imam Asyafi'i Jadi Podo-Podo Ngaji Guru Penampah Bedo-Bedo Penampahnya Bedo-Bedo Ini Khilafiyah Yang semacam Ini Imam Nawawi Mengistilahkan Dengan Al-Madhab Tapi Kalau Al-Asah Atau Asahi Sama-sama Khilafiyah Di antara Sahab Imam Asyafi'i Tapi Di dalam Tahrijul Madhab Di dalam Mengotak Ngatik Mengedit Dan Memememe Itu Karena Peran Imam Asyafi'i Di dalam Berjirat Jangan Ini Kias Ini Kutok Ini Kapan Dalili Al-Quran Ini Madak Dalili Al-Hadis Ini Madak Yang Ditarik Dari Situ Kan Kenapa Jadi Wajib Kenapa Jadi Sunat Kenapa Jadi Harap Tapi Hukumnya Wiss Mulai Dalili Apa Tafsili Dalili Ismaili Nek Solat Wajib Akimu Solat Tafsili Dalili Solat Iki Tapi Ijmalinya Itu adalah Al-Ambul Wujub Ini Yang Dibawa Oleh Imam Shafi'i Dibawa Oleh Imam Shafi'i Lain Ini Kias Yang Dulu Dilakukan Oleh Gurunya Para Murid Murid Ini Istilahnya Adalah Tahrij Tahr Tahrij Jadi Beliau Menyamakan Hukum Yang Baru Dengan Hukum Yang Pernah Digali Oleh Imam Mengikuti Teori Usul Fakih Imam Neki Nah Disini Saya Ambil Contoh Satu Pembahasan Yaitu Al-Imam Al-Ghazali Al-Imam Al-Ghazali Jadi Imam Ghazali Itu Posisinya Masih Kategori Ashab Imam Karena Beliau Termasuk Apa itu Pendekar Dalam Madhab Shafi'i Yang Mampu Apa itu Membawa Estafet Kitab-kitabnya Imam Shafi'i Jadi Imam Shafi'i Kitabnya Komplet Diringkas Oleh Al-Imam Al-Harman Di dalam Kitab Nihayatul Matlab Dari Kitab Nihayatul Matlab Mencuri Perhatian Terhadap Imam Ghazali Yang datang Setelahnya Beliau Mencetuskan Mukhtasar Daripada Nihayatul Matlab Namanya Apa Al-Wajiz Al-Wajiz Diringkas Lagi Menjadi Al-Wasid Al-Wasid Diringkas Lagi Menjadi Niki Al-Basid Terus Al-Wasid Terus Al-Wajiz Laini Imam Ghazali Ketika Menyikapi Dawuh Yang disampaikan Oleh Al-Imam Shafi'i Yaitu Keharaman Memisah Antara Ibu Dan Anak Memisah Antara Ibu Dan Anak Di dalam Takrid Madhab Haram Memisah Ibu Dan Anak Dengan Menjual Menghibahkan Atau Membagi Nisbat Kuda Itu Dibagi Dan Dibagi Dibagi Ayo Dibagi Anak Dalilah Hadisi Kanci Nabi Kanci Nabi Itu Melaknat Bagi Orang Yang Memisahkan Ibu Dan Anak Ya Harumut At-tafrik Bainal Jariyah Wawaladihah Al-Mamlukain Likawlihi Sallallahu Alayhi Wasallamah Man Farraq Baina Walidatin Wawaladihah Farraq Allahu Bainahu Wabaina Ahibbatih Yawmal Qiyamah Ini dalil Terus Sekarang Apa itu Alasan Keharaman Tersebut Apa Di dalam Hadis itu Alasan Keharaman Itu Yang paling Masjur Yang paling Terkenal Menjadi Acuan Hukumnya Mergobo Idha Idha Di dalam Hadis tersebut Imam Shafi'i Orau Ngedol Bagi Ngawah Keanak Atau Sejenisnya Atau Sejenisnya Terus Imam Shafi'i Apa? Imam Ghazali Ditekoni Karawang Peripun Kapan Yang setunggal Dibetol Lungo Tidol Tidol Kan selawasi Dibagi Selawasi Dipisah Selawasi Sekarang Kapan Mengdijak Lungo Sementara Mbok Dijak Anaknya Ditinggal Anaknya Ditinggal Ini Imam Ghazali Menganalogikan Masya Mengdijak Lungo Salah Sisi Yorau Lih Mergobo Saat Mbok Jak Lungo Tetap Anak Iza Yang dilakukan Imam Ghazali Seperti ini Tahrid Tahrid Elhak Jadi Yang paling selamat Elhak Yang dilakukan Ashabul Imam Elhak Nanti yang terakhir Elhak Cuma Podo Jangan Elhak Tapi Penerapannya Dewi-dewi Penerapannya Dewi-dewi Ini Saya sampaikan Ibarat dari Kitab Asnal Muttalib Ini Termasuk Imam Ghazali Wa alhaqqa Al-Ghazali Yufi Fatawihi At-tafriqo Bisafari Bit-tafriq Bil-bay'i Wa-na'weh Jadi kita harus Berarti Imam Ghazali Statusnya Imam Ghazali Ashabul Imam As-safi'i Generasi Bersambung Buri-buri Tapi Masuk Ulama Mutak Dimi Ini Apa yang dilakukan Imam Al-Ghazali Ini Tahrid Kenapa Saya Lebih berani Mengislahkan Tahrid Bukan Tangzir Tawarqi Tawarqi Tangzir Karena Nanti Tangzir Itu Ada Beberapa Ibarat Yang Saya Kaji Itu Mirip Kalau Ilhaq Tahrid Saya Baca At-tahrid Juhwa Bayan Ru'ayyil Imam Filmasail Al-Jus'iyah Allati Lam Yarit Anhu Fiha Nassun Antariki Ilhaqi Bima Yushbi Huh Minal Masail Al-Marwi At-anhu Aub Idkhal Lihat Tahtaka Iyadhatin Min Kuwaiti Ilhaq Di era Para Ashabul Imam Tahrid 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 Bukan hanya satu Anak Bukan hanya Si saja Tahrid Yang disampaikan oleh Imam Al-Khutib Asyidwi Di dalam kitab Mughunil Mukhtaj Atau mungkin Di kitab Tufatul Musad Atau Nihayatul Muhtad Ketika Membahas Nas dan Kaul Muhtaj Ini Maksudnya Apa Awak Mungkin Tak Jak Melek Bahwa Istilah Tahrid Tidak Hanya Satu Ini Tapi Tahrid Bagaimana Tahrid Kalau Dibuat Untuk Mengudari Pertempunan Antara Nas Kaul Muhtaj Itu Seperti Ini Imam Madhab Memberi Hukum Pada Dua Masalah Yang Hampir Sama Dengan Hukum Yang Berbeda Imam Madhab Memberikan Hukum Dua Masalah Yang Hampir Sama Dengan Hukum Yang Berbeda Tapi Di Era Ashabul Imam Asyafi Ono Sing Salah Tangkap Rumang Sani Hukum Kanggu A Tapi Jebule Hukum Kanggu B Hukum Kanggu B Jebule Kanggu Kanggu A Contohnya Adalah Bagaimana Yang Paling Afzal Siapa Yang Paling Afzal Ngimami Sholat Jenayah Dan Siapa Yang Paling Afzal Ngimami Sholat Jamaah Maktubah Jadi Wajah Sabah Pada Imam Jamaah Imam Shafi Bagaimana Bagaimana Dawa Ini Menggunakan Tahrid 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 Jawaban Ini Dita Tahrid Tapi Diketak Ibn Al-Farki Diketak Perbedaannya Pada Sang Luwih Afzal Iku Kanggu Ngimami Sholat Jenayah Itu Sang Tua Walaupun Rapat Ngalim Ini Kanggu Sholat Jamaah Maktubah Sang Pinter Walaupun Kurang Kurang Tua Ini Murid-murid Tempo Waktu Berikutnya Ada Yang Jawab Ini Hukum Ini Hukum Hukum Ini Padahal Jawabannya Tersilang Tersilang Ini Namanya Takhrid Ma'ibda Il-Farki Jadi Nek Jawab Kimong Hukum Ape Sing Tua Di Dalam Sholat Jenayah Bener Nas Ini Namanya Atau Sing Puinter Walaupun Kurang Tua Nikiyus Bener Ini Nas Nasul Iman As-Safi Tapi Diwale Sing Siji Sing Tepak Ikun Nas Sing Siji Kaulun Muharraj Ini Bidumannya Karus Sing Elhaq Ini Jadi Meh Podo Elhaq Meh Podo Elhaq Tapi Bentuk Tahrid itu Macem-macem Sampai Mengkaji Usul Fukih Kontemporan Itu Macem-macem Macem Macem Atau Kita Kalau Tidak Mau Mengkaji Fukih Kontemporan Usul Fukih Kontemporan Kita Mengikuti Pendapatnya Imam Nawawi Jadi Imam Nawawi Di dalam Qadibatul Majmuk Ini Masalah Istilah Fukih Fukih Tapi Lewat Nasul Imam Yang Dimana Ketika Mengilkakan Tidak Sampai Melampaui Di dalam Usul Fukih Imam Ini Peran Daripada Ashab Imam Asyafi Yang Terakhir Adalah Menyamakan Hukum Yang Belum Pernah Terjadi Dengan Hukum Yang Sudah Pernah Terjadi Dan Dibahas Oleh Para Ulama Yang Dibahas Oleh Para Ulama Ini Dalam Istilah Usul Fukih Jena'ane Ilha Kul Masail Binadho Iriha Menyamakan Kasus Dengan Kasus Yang Lain Orang Menyamakan Dengan Usulnya Imam Shafi'i Tapi Madakno Kasus Madakno Kasus Ini Dalam Istilah Sa'iki Jena'ane Ilhaqul Masail Binadho Iriha Kalau kita Mau merujuk Kitab-kitab Produk kuno Pernah Disampaikan Oleh Imam Zakaria Lansori Di dalam Kitab Syarhul Bahjah Imam Zakaria Lansori Punya Kitab Namanya Al-Ghurar Al-Bahiyyah Fishar Hil Bahjah Al-Wardiyah Syarhil Bahjah Al-Wardiyah Jadi Bahjah Al-Wardiyah 5.000 sekian 5.000 sekian Itu Yang orang Yaman Sudah Apal Jadi Kalau Tidak ada Guru Syekh Salim Bin Muhammad Syekh Salim Bin Abi Bakar Al-Khutib Sama Guru D'Azhar Ini Nanti Kitab Fatul Mu'in Nanti Kitab Fatul Mu'in Kalih Piyamba'e Ini Ketika Jam istirahat Kita Di Diyoyak Mutu 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 Kau Mutu Soko Kelas Beliau Tidak Mau Keluar Dari Kelas Ternyata Ngapalkin Al-Bahjah Al-Wardiyah Limang Ngewu Nathom Ini adalah Merupakan Nathom Dari Bahjah Jadi Bahjah Al-Wardiyah Karangan Imam Ahmad Al-Wardiyah Fekih Muqoran Dari Kitab Al-Hawi As-Saghir Al-Hawi As-Saghir Nah ini Imam Zakaria Lansori Sudah Mengistilahkan Istilah El-Hak Istilah El-Hak Yaitu Menyamakan Kasus Baru Dengan Kasus Lama Yang penting Yang penting Yang penting Siji Hukum Yang Disamakan Kasus Baru Kasus Baru Yang dikaji Hukumnya Harus masuk Di bawah Kaidah Atau Dobit Fekihah Jadi Orang Kudu Podo Yang ilat Tapi Cukup Podo Yang Kudu Dobit Dobit Fekih Jadi Mulhak B Itu Kudu Podo Kalau Yang Dalam Yang Kedua Tidak Ada Pembedaan Antara Mulhak Beh Yaitu Kasus Baru Yang Akan Disampaikan Hukumnya Dengan Mulhak Aleh Yaitu Kasus Lama Yang Sudah Ditetapkan Hukumnya Yang Nomor Tulu Wajul Eh Ada Ada Sisi Kemiripan Antara Mulhak Beh Dan Mulhak Aleh Ada Kemiripan Di Antara Wajul Eh Yang Yang Ketiga Yang Keempat Mulhak Adalah Seorang Fakih Mukhalid Jadi Seorang Madak Madak Pinter Kita Penan Lumayan Setengah 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 Memang Repoti Ini Lumayan Fathul Kurib Sidiq Sidiq Sakit Sidiq Sidiq Sakit Maknanya Tidak Boleh Kita Sidiq Sidiq Tidak Tidak Boleh Paham Tenan Paling Tidak Seorang Mulhak Itu Bisa Mahami Kitab Ulama Bisa Memahami Ibarat Ulama Eh Bisa Sidiq 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 Wah Kalau Bahasa Masa Sidiq 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 Balik Tapi Sidiq Orang Sidiq Sidiq Asil Ini Jadi Bukannya Mulhak Kekimu Pinter Mojo Kitab Tenang Pinter Mojo Kitab Tenang Ngerti Apa Itu Cara Hukum A Ini Janjana Alasannya Apa Ngerti Ngerti Apa Ngerti Alasan Ngerti Alasan Ini Pokoknya Ngerti Alasan Masuk Kekimu Kekimu Ngerti Bakal Jadi Pinter Tapi Orang Ngarah 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 Pinter Jadi Mulai Basul Masa Lagi Paling Penang Ada Masalah Masuk Kekimu Kekimu Anggaranya Masalah Sampai Ngarah Ngarah Masuk Kekimu Kekimu Ini Mesti Bener Mesti Bener Ngarah Bener Pas Mesti Masuk Ngarah Hilaf Ya Oh Pertama Bener Yang dalam Mengbalikan Kekaidahnya Sekarang Peran kita Ini Orang Kudunggul Ilat Hukum Tapi Cukup Masuk Ngarah Masuk Ngarah 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 Ini Baca Sendiri Di dalam Kitab Al-Ghurul Al-Bahiyyah Ini Komplet Terus Di dalam Masalah Ilhak Ini Kita Sampaikan Hingga Kini Kitab-kitab Turut Kitab-kitab Turut Masih Sangat Relevan Dan Bisa Dibuat Pegangan Untuk Memecahkan Permasalahan Permasalahan Ketemporer Dengan Menggunakan Konsep Ilhakul Masail Bina Dha Iriha Dengan Catatan Jika kita Bersungguh-sungguh Dan Teliti Di dalam Memahami Alasan Rasional Logisi Tentu Tentu Menungguh Menungguh Hukum Ini Anggir Seperti Menungguh Ini Bisa Membang Masalah Dinti Jadi Ojo Gampang-gampang Tinggal Kitab Turut Kitab Bajuri Dan Konco-konco Nekmu Ojo Tinggal Ojo Gampang-gampang Istihad Baru Ternyata Kitab-kitab Kuna Isih Sonjawab Masalah-masalah Yang Baru Masalah-masalah Yang Baru Apa Hasil-hasil Basu Masail Nengdiyai Ifta Ulama Kiai Atau Karya-karya Ilmiah Semuanya Adalah Pakai teori Ini Ilhakul Masail Bina Tuh Iriha Dia memang Kadang-kadang Butuh Buatuk Jelimet Barang Tapi Maksudnya Apa Basu Masail Itu Coba Gampangnya Wai Dwi Ilhak Basu Masail Madak-madak Kasus Baksul Masail Masail Kapan Digolek Kitab Gampang Pena Kemarin Ada masalah Yang sangat Pelik Sekali Ketika Kita Membahas Asilah Munas PBNU Masalah Gender Masalah Wandu Wandu Masalah Kunta Kalau Kita Kunta Kita Ada Kunta Muskel Karena Kunta Waduh Kapan Kunta Muskel Ini Awad Dewi Menurut Lanang Waduk Itu Dulu Alat Ini Fungsi Lanang Lanang Fungsi Waduk Waduk Ini Kapan Fungsi Bingung Waduk Bingung Maknanya Ketika Ulama Tempo Dulu Mendefinisikan Kunta Adalah Man Lahu Alatan Man Lahu Alatan Ini Tidak Bisa Menjawab Kasus Yang Kita Bahas Kemarin Karena Apa Dulu Alat Lanang Lanang Metungin Sidi Menurut Lanang Tapi Kelakuan Kelakuan Waduk Omongannya Waduk Suaranya Waduk Lenggat Lenggut Waduk Gaya Gaya Waduk Ini Kan Bingung Ini Kita Menyikapi Ini Lanang Apa Alat Lanang Ternyata Alat Ini Gugul Lewat Nguyuh Paham Ya Ketika Diteliti oleh Para dokter Dokter N.O Jadi Kalau Tenggene Sarang Ketika Pramunas Koleh Siapa Koleh Abdul Ghafur Dan Teman-teman Yang Lain Membagas Masalah Ini Jadi Ketika Diteliti Pala Dokter Dokter ABC Ngumpul Meneliti Organ Tubuh Manusia Yang Tadi Itu Eh Ternyata Yang Jiruawa Ini Ternyata Ketika 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 Rahim Ini Jiru Ketika Ketika Ulama Disi Kan Disi Disi Ulama Disi 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 wala telur, fungsi kebanyakan, fungsi kebanyakan, fungsi kebanyakan, fungsi kebanyakan tapi ini kan teknologi yang sangat modern ada di manusia yang bisa diteluk kebanyakan kamera di lebuknya bisa diteluk, kondisi yang ada di dalam USG, Johnson dan lain sebagainya bisa diteluk kebanyakan ternyata di tel itu ada organ wanita ada rahim, ada indung telur, ini kebanyakan kebanyakan, cuma menunjukkan kebanyakan seperti barangnya orang wanita akhirnya bagaimana? kita menyikapi masalah itu alamatnya orang wanita, ternyata orang Farjito termasuk alamatnya orang wanita, rahim ada orang wanita, rahim termasuk indung telur bukan sel sperma itu juga alamatnya orang wanita jadi ternyata alamat doher itu belum tentu alamat doher itu belum tentu mau menggambarkan, cuma ulama isti hati ya tekan semuanya bukan berarti goblok karena memang isti hati sampai sepitu apa yang terlalu under deal tidak bisa ini kan berarti tidak bisa mengerti banyak yang terlalu kandungan itu berarti anaknya itu tepat jadi teknologi yang memudahkan membantu para Vukaha untuk menentukan sikap akhirnya apa? ketika kita putuskan itu adalah wanita mereka menggambarkan alamat di dalam apa itu, under deal dalam itu wanita tapi kan lumayan nanti ada operasi yang membantu dia itu benar-benar dikawin itu bisa hamil itu ayu kayak Bunda Dursa kan beda lagi paham ya? ya itu enggak pokoknya lanang dikawin hukum juga sudah pernah menentukan ada hukumnya tetap tetap lanang paham ya? jadi ini bentuk-bentuk elhak yang bisa kita lakukan disitu disini ada contoh yang saya sampaikan di dalam elhak ini di dalam elhak ini apa ini? ini ada sebuah ibarat dari apa? dari kitab Mbah Nawawi Mbah Anten nih Mbah Malini Atem dalam apa itu syarah apa itu Selam Taufik jadi bagaimana hukumnya bertransaksi atau berakat lewat telekomunikasi enggak ada HP, enggak ada video call enggak ada sembarang ini kan sudah dipitakon ini sudah dipitakon oleh apa orang ini ternyata dalam sebuah ibarat itu menyampaikan begini ini yaku nuzalika biiklamin atau bihamlirihin ini jadi termasuk apa itu dobit daripada apa orang yang mengucapkan sehat itu orang yang berlaku orang yang berlaku tapi orang yang berlaku orang yang berlaku kudu misalnya orang yang berlaku tapi disampaikan oleh orang yang berlaku Suara yang dibawangin Ini ternyata cukup Ternyata cukup Bagaimana hukumnya transaksi lewat handphone Eh ternyata Ulamak bikin Tahu gak itu Biham liri Hp itu kan Sebuah alat Untuk menampung suara Dan menyampaikan suara Angin merambat lewat udara Kalau ngomong ini Soh didungu noo Mekah Ngomong ini soh didungu noo Ami Cuma nembian pula Dungu lewat angin Tapi saiki Dungu lewat angin bisa Beribu ribu kilometer Saiki kan Jawabin ngonokui Masa rawusah istihat anjar Rawusah istihat anjar Ternyata Dobit Daripada Awak Awakku Sekotiku Kudunya omong banter Atau Sekiro Awak itu diwindu Awakku disampaikan kepada orang lain Awakku disampaikan kepada orang lain Awakku disampaikan kepada orang lain Awakku disampaikan Angin Saya kira ya Masalah yang kutemberer Tapi cukup Awakku Mengelhakkan dengan kasus Kasus selama Sampai bahasa HP Ini juru kitab Ada Bahasa apa ini Telkom Ada Telepon Ada Ada Apa itu Wajul ilhaknya Itu ada Sudah Yaitu Hamliri Hamrihen Yaitu Ini Saya hanya menyambung Daripada apa yang disampaikan oleh KSFW Mau Eksistensi Daripada belajar Ufufuqih Ini ya disini Kita masih bisa bermain Terus Awak itu Untuk menggali Hukum Sedalam-dalamnya Masalah-masalah Konteporan Yang bermacam-macam Ini Awak itu Teliti Dalam Membahas hukum Insya Allah Ada Jawabannya Makanya KSFW tadi bilang Awak itu Bingung Tidak ada soal Daripada jawabannya Karena Anggir Tidak ada soal Gugur Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tapi sebenarnya Masalah yang muncul itu Baru Baru Tidak ada Awak itu Akhirnya Sudah berlalu Masalah itu Ini Cekat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!